Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan, saya Serino Vita Yuliaz Saya mahasiswa Minister Keperawatan Komunitas Universitas Indonesia Saat ini saya sedang melakukan penelitian Tentang peningkatan dan pengetahuan penyempatan putri dalam mencegah anemia Dalam video ini, saya akan menjelaskan Entah apa itu anemia, ciri-ciri anemia, penyebab anemia Dan dampak negatif anemia Serta cara penjagaan anemia Tahukah kamu apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi tubuh Di mana pada hemoglobin di dalam darah Itu lebih rendah daripada mama Apa sih ciri-ciri anemia? Anemia dikenal dengan sebutan 5L Lemah Lagi Lesu Lelah 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 Selain 5L Kita akan merasakan Pusing, pekunang-punang Gampang antuk Dan sulit untuk konsentrasi Apakah anemia itu sama dengan tekanan darah rendah? Beda Anemia berhubungan dengan kadar HB Yang kurang di dalam darah Sedangkan kekenan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung Yang kurang dalam memompat darah keseluruh Perbedaan lainnya adalah Kalau anemia itu diketahui melalui pemeriksaan darah Tekanan darah rendah itu diketahui melalui pemeriksaan menggunakan alat ukur yang diletakkan di lengan Apa yang akan terjadi di dalam tubuh jika kita mengalami anemia? Bila kita anemia Sel-sel tubuh Tidak mendapat cukup oksigen Mengapa? Karena Di dalam sel darah merah HB lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh Jadi Bila kadar HB kurang Jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup Makanya Badan akan berasa lemah Dan sulit berkonsentrasi Kenapa kita harus peduli dengan anemia? Karena anemia mengakibatkan banyak hal Seperti Menurunnya kemampuan belajar Bergabungnya kegiatan sehari-hari Karena badan terasa lemas Dan daya tahan tubuh akan menurun Dan setelah meningkat nanti Anemia dapat meningkatkan resiko Terhadap masalah kehamilan dan saat melahirkan Apa sih penyebab dari anemia? Anemia disebabkan oleh yang pertama yaitu Kekurangan masukan protein, asam polan, vitamin B12, dan zat besi Kedua Karena pendarahan Misalnya Di saat menstruasi Di saat melahirkan Dan kecacingan Ketiga Faktor genetik Seperti penyakit talasemia Di Indonesia Dan di negara lainnya Penyebab utama dari anemia adalah Kurangnya dari asupan zat besi Apakah remaja putri Berisiko mengalami anemia? Ya Remaja putri berisiko mengalami anemia Karena tiga hal Pertama Kebutuhan zat besi yang tinggi Karena pertumbuhan dan kekembangan yang cepat di masa puberitas Kedua Kehilangan zat besi Akibat dari pendarahan saat menstruasi Saat melahirkan Dan kecacingan Yang ketiga Kebiasaan makan yang kurang baik Yaitu asupan zat besi Yang kurang Terutama Bahan pangan hewani Kalian tahu enggak? Saat kita sudah merasakan Di jalan anemia Itu artinya kita sudah mengalami anemia yang parah Anemia di tahap awal Seringkali tidak menimbulkan gejala yang kita rasakan Padahal fungsi tubuh sudah terganggu Jadi Jangan tunggu sampai muncul gejala ya Jangan tunggu sampai jumpa